Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Dera Vila Puncak Oke hari ini saya lagi berada di Vila Hawaii 2 ya Yang berlokasi di puncak Bogor Jawa Barat Tepatnya di kampung Cisuren Dan barusan sudah bisa kita lihat Untuk area parkir Untuk area parkir menampung 5-8 buah mobil pribadi ya Dan di Vila Hawaii ini memiliki halaman rumput yang lumayan cukup luas Dan halaman rumput ini bisa digunakan untuk kegiatan outdoor ya Seperti senam, fun games, dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya ya Dan di samping halaman rumput Tersedia untuk kolam renang ya Untuk kolam renang lumayan cukup luas ya Sudah tersedia juga untuk kolam renang anak-anak juga ya Dan di depan kolam renang sudah tersedia juga untuk kamar mandi bilas ya Dan Vila Hawaii ini memiliki bangunan 2 lantai ya Dan untuk total kamar di Vila Hawaii ini memiliki 5 kamar tidur Dan 6 kamar mandi ya Dan ini untuk area teras ya Untuk area teras sudah dilengkapi dengan kursi santai ya Jadi dari teras ini view-nya langsung ke kolam renang ya Dan langsung saja kita review bagian dalam vilanya ya Dan ini kita lagi berada di ruang tengah atau ruang keluarga ya Sudah dilengkapi dengan satu set sofa Dan sudah difasilitasi dengan karpet lesehan Arab ya Dan langsung saja kita review bagian kamar yang pertama ya Untuk kamar semuanya memiliki fasilitas AC ya Dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam ya Semuanya ada kamar mandi di dalam Dan di Vila ini juga tersedia untuk alat karaoke ya Dan ini untuk kamar yang kedua ya Nah ini untuk kamar mandinya Untuk kamar mandinya sangat-sangat bersih ya Dan semua untuk bed di kamar tidur Semuanya ukurannya double bed ya Dan lanjut kita ke kamar yang ketiga ya Nah ini untuk kamar yang ketiga Untuk kamar yang ketiga belum di prepare ya Jadi belum di kasih spray Tapi untuk kamar yang di bawah semuanya sama ya Dari ukuran ruang kamarnya Dan langsung saja kita menuju ke area dapur ya Nah ini untuk dapur potornya Sudah dilengkapi dengan alat masak dan alat makan juga Dan di ruang tengah ini sudah tersedia meja makan ya Dan di bawah tangga sudah tersedia satu kamar mandi yang posisinya di luar kamar ya Dan lanjut kita menuju ke lantai yang kedua ya Nah ini untuk lantai yang kedua Untuk lantai yang kedua Lumayan cukup luas untuk ruangannya Sudah tersedia dua set sofa Dan ada satu buah televisi ya Dan di lantai kedua ini tersedia dua kamar tidur ya Nah ini untuk kamar utama ya Karena yang membedakan ruangan kamarnya lumayan cukup luas Kalau yang di lantai kedua ini Dan ini untuk kamar mandinya ya Dan lanjut dari kamar yang keempat ini Kita langsung menuju ke kamar yang terakhir Yaitu kamar yang kelima ya Nah ini untuk kamar yang kelima Dan di lantai yang kedua ini Ada satu buah kamar mandi juga ya Yang posisinya di luar kamar tidur ya Jadi untuk total kamar mandinya Semuanya ada tujuh buah kamar mandi ya Dan langsung saja kita menuju ke balkon Yang di lantai kedua ini Nah ini untuk balkonnya lumayan cukup luas Dari balkon ini sudah terlihat halaman rumput Dan terlihat juga untuk view kolam renang ya Dan kebetulan pas saya lagi video ini Cuacanya lagi mendung Lagi banyak kabut Jadi untuk view yang lepasnya Tidak terlalu terlihat jelas ya Dan di balkon ini sudah tersedia juga Untuk satu set kursi santai Dan di villa ini untuk maksimal kapasitas menampung 30 orang ya Dan untuk fasilitas internet sudah tersedia Untuk wifi juga Oke segitu saja untuk review villa kali ini Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton